Sudah dimulai adik-adik ya Fitriya tolong diturunkan tangannya Tangan hitamnya di klik kembali Itu tangan hitam agar turun, hilang Halo Fitriya Dipakai Tangan hitam Diangkat seperti itu Kalau kita mau bertanya Secara langsung Kepada guru yang mengajar Atau kepada dosen yang mengajar Atau kepada pemateri yang membawakan materi Nah maka kita klik Raising hand Ada ikon tangan berwarna putih Itu di klik Maka tangan hitam akan naik Di samping nama kita Tapi kalau sudah begitu Kita silakan bertanya Dan Sesudah saya bertanya dan dijawab Klik kembali tangan hitam agar turun Sehingga orang lain punya kesempatan lagi untuk bertanya Gitu ya Adik-adik sekalian Anda sudah mengenal Webex Bapak sudah perkenalkan Waktu Anda kelas 2, kelas 11 Anda sudah mengenal Webex Anda sudah mengenal rumah belajar Bahkan Ya Rumah belajar Yang sulit itu Bapak sudah berikan ke Anda Ya Apa namanya Webex Dengan yang sekarang Webex yang sekarang Anda lihat Anda tidak bisa berbicara Anda sekarang berada di Bagian attendee Attendee Semua yang masuk Langsung ditempatkan di Attendee dulu Attendee list Ya Dan Dan Kalau berada di attendee seperti ini Peserta itu hanya datang Duduk Dengar Mengikuti Pelajaran Tidak bisa dia bersuara Kecuali Mikrofonnya dibuka oleh host Oleh bapak Bayu Tolongkan tangannya dulu Bayu Ya Gitu Kalau di Webex kali lalu kan Begitu Anda masuk Anda bisa Langsung hidup Tele Mikrofon Hidup video Ini tidak bisa Jadi Ada yang bertanya pak Gimana kita Nanti Kalau bapak sudah Angkat kamu Ke Panelist Ada panelist di atas Di tempatnya bapak berada ini Baru kamu bisa Menghidupkan video Menghidupkan mikrofon Sesuka hati Tapi ada aturannya Ada aturannya Nanti bapak jelaskan Sebentar ya Oke Bapak tunggu sedikit lagi Sudah 22 Siswa bergabung Oke Bapak tanya Rena dulu Mana si Rena Oh Tidak ada suaranya Rena ini Oke Si Angel Angelic Berapa jumlah siswa Di kelas Ini Angelic Berapa jumlah siswa Di kelas ini 36 pak 36 Sekarang yang hadir 22 Berarti yang belum Hadir ini Berapa ya 14 orang ya Angel 14 orang Kasih kuat suaranya Sedikit Angel Angelic Oke Nah jadi Angel ini bisa Bersuara Karena bapak Menghidupkan micnya Tapi kalau sekarang Bapak matikan Angel Tidak bisa bersuara lagi Bapak coba Aulia Halo Halo Aulia Nurul Halo Aulia Nurul Aulia Oh Tidak bisa hidup Audionya bermasalah Bapak coba Angelica Elizabeth Angelica Elizabeth 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 aja deh Agar beda dengan Angelica Elizabeth Halo Halo Loh kok dimatikan Ya sir Ya Elizabeth Berada dimana sekarang Di Di Silai Oh di Silai Ada siapa di Silai Sama siapa Sama keluarga Oh ada keluarga di Silai ya Jangan lupa Kalau pulang Kasih kirim ikan ke bapak ya Bercanda oke Bapak cek lagi Suara dari siapa Rena Mana tadi Rena Tidak bisa Dari keluar suaranya Rena Audionya bermasalah Siapa ya Sela Halo Sela Sela Halo Gak mau dia bicara Siapa lagi ya Alda Halo Alda Alda Sela Putri How are you I'm fine Thank you Where are you now At home Or out of home Oke Ini yang mau jawab Oke Kita tunggu sedikit Sudah 22 siswa Kas lain Sampai 28 Siswa Hampir 630 Jadi bapak harap Kelas 11 Eh 11 Bapak ingat-ingat Kamu masih di kelas 11 Kelas 12 Mipas 1 ini Memberikan contoh Yang terbaik Bagi kelas lain Karena ini Screenshotnya foto Rekamannya Videonya Bapak bagikan Di WS Sekolah Semua Kelas Sehingga guru-guru Kepala sekolah Melihat semua Nah Kalau kelas 11 Eh Kelas 12 Mipas 1 ini Yang hadir cuma sekian Dari jumlah 11 Sekian kan Eh Aduh Ini kelas yang dianggap Ujung depan ini Bagaimana ini Halus memberikan Contoh yang terbaik Bayu Chandra Halo Bayu Siapa ketua kelasnya Di sini Bayu Alwan pak Sekretaris Sekretaris Angelique Oh Angelique Ya Oke Yang tidak kita benar Oh Alwan ya Oke Bapak cek Alwan dulu Mana dia Oh tidak ada Alwan Oh ada Mohd Alwan ya Halo Mohd Alwan How are you I'm fine pak Thank you Where are you now Thank you Where are you now At home At home At home At home Have you Eaten your Lunch Lunch Sudah makan siang Have you taken your lunch Bisa pak Oke thank you Oke adik-adik Itu sekedar Coba sekarang Sudah 22 siswa Tapi bapak Tidak bisa menunggu Satu menit lagi Bapak akan mulai Saya harap Yang lain bisa segera bergabung Ada Bulit baru ya Bernama Risma Ada siswa baru kamu ya Ya silahkan isi daftar hadir dulu Yang ada sekarang 22 siswa 23 sudah Silahkan isi daftar hadir Bagi yang sudah Tidak usah lagi ya Bagi yang belum dulu Silahkan isi daftar hadir Bapak share kembali daftar hadirnya Oke silahkan itu Supaya sebentar tidak lagi report Itu yang link berwarna biru Docsgoogle.com Link google form Daftar hadir Berisikan Nama dan kelas Itu saja baru kirim Ya Supaya sebentar lagi Bentar tidak usah direpotkan dengan Medisi ini Oke Sudah Kalau sudah Bapak akan Mulaikan pelajaran Secara singkat Karena waktu kita terlambat Baik Saya Bapak share screen dulu ya Bapak Mana tadi ada Operator Ya Oke Doe Operator Siap Baik Saya tanyakan dulu Kalau sudah tampil Andi 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 Rahmat Halo Andi Andi Rahmat Sudah tampilkah Di layar ponsel Anda Apa yang Bapak bagikan Buku Bahasa Inggris Buku Bahasa Inggris Sudah Sudah Oke thank you Bapak cek lagi Satu orang siswa Untuk memastikan Angelic Angelic ya Angelic Angel Angelic 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 Egla Oh Tidak bersuara Oke Asmira aja Asmira Halo Iya pak Asmira sudah lihat Buku Bahasa Inggris Di layar Iya sudah Oke baik Berarti sudah tampil Untuk semua Jadi Bapak harus cek Pastikan dulu Supaya jangan sampai Bapak menerangkan Lantas Tidak tampil Di layar Anda Baik di laptop Atau di PC Anda Oke Oke Betul Oke baik Kita mulai Adik-adik Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Untuk kita Sekalian Pertama-tama Bapak Mohon maaf dulu Karena Bapak terlambat Tadi masuk Bapak masuk Pukul 2 lewat 20 Menit Kenapa Bapak terlambat 20 menit Lebih Karena Bapak Barusan selesai Pukul 2 lewat 18 Menit Tadi Pukul 2 lewat 18 Di kelas 12 Mipa 5 Kenapa demikian Agak lama Di Mipa 5 Karena Bapak harus Menjelaskan Cukup panjang lebar Di Mipa 5 Bagaimana Rebex itu Kalau kamu kan Tidak perlu Bapak Jelaskan panjang lebar Karena kamu sudah pernah Bapak ajarkan Rebex itu di Apa namanya Kelas 11 kali lalu Tapi yang 12 Mipa 5 ini Bapak belum pernah Ajar kelas mereka Sejak kelas 10 Dan kelas 11 Jadi perlu Waktu agak lama Kemudian materinya Bapak Jelaskan juga Jadi selain Menjelaskan Webex event Menjelaskan materinya Dan mereka Harus dijelaskan Karena ada siswa Yang bertanya Sebentar juga Bapak berikan kesempatan Kamu untuk bertanya Sehingga agak terlambat Ya Bapak mengecek Kehadiran-kehadiran mereka Muka-muka mereka Ini namanya Karena ini kelas Yang Bapak baru kenal Iya Kalau kamu kan Sebagian besar Bapak sudah Kenal Ya sekarang Lupa-lupa sedikit Karena sudah lama Kita tidak ketemu Ya Tapi begitu Bapak lihat kan Bapak langsung kenal Jadi Bapak meminta Yang kedua Buku ini Bapak sudah Buku ini Bapak sudah Bagikan Kelas Anda Di WA Jadi silahkan Yang unduh Bagi yang belum memilikinya Silahkan unduh Kalau sudah memiliki Buku cetaknya Dari perustakaan sekolah Semalima Dan isinya sama Seperti ini Ya edisi revisi 2018 Ya sama Oke Tidak usah diunduh Tidak usah diunduh Apa yang Bapak bagikan Tadi Tadi pandu Ya Tapi kalau tidak sama Atau belum memiliki Bukunya Silahkan diunduh Karena inilah materinya Yang akan kita pelajari Selama 2 semester Di sini Ya Gitu Jadi Materi ini Tidak perlu Bapak share Di e-learning Karena sudah ada Di bukunya ini Dan Langsung Anda bisa baca Tiap saat Tanpa masuk Webex Tanpa masuk E-learning pun Anda sudah bisa baca Semua materinya ini Ya Yang nanti Bapak akan share Dari minggu depan Atau 3 minggu depan Di e-learning Itu hanya Video Pembelajaran Ya Dan absensi Saat Anda Membuka Dan melihat Video pembelajaran Itu saja Tugas-tugas Materi pelajaran lain Yang semua Dari buku ini Ya tidak perlu Bapak masukkan di e-learning Karena sudah ada Di buku ini Ya Tanpa masuk Webex Tanpa masuk E-learning Anda sudah bisa langsung Buka sendiri Ya Gitu Jadi Kita akan pakai Pembelajaran Tata muka Seperti saat Seperti ini Dan kita juga akan pakai E-learning Tapi untuk e-learning Bapak cuma akan memberikan Video pembelajaran Dan Terhadir Itu saja Ya Itu yang kedua Yang ketiga Nanti sebentar ada Setelah penjelasan Ada tugas Bapak berikan Jadi Bapak menjelaskan Singkat saja Ini karena waktunya Keburu-keburu ini Nanti pertemuan Minggu depan Agak panjang Eh Tunggu dulu Nanti Bapak tanya dulu Atau Sebenarnya Bagi kelas MIPAS 1 ini Bapak suka Dan kelas lain Yang bersedia Bapak mau gabungkan Apabila ada yang Mau Mau Belajar juga Di luar jadwal Yang ada Ini kan jadwal sekarang Ini Ya Misalnya Kelas 12 MIPAS 1 ini Mau gabungan Dengan MIPA 2 MIPA 3 MIPA 4 MIPA 5 Seluruh kelas MIPA Ada 5 kelas Bapak mau berikan materi Khusus Apakah bisa Bapak membuka jadwal Di hari Sabtu Misalnya Ya 2 jam Kita bertemu Di hari Sabtu Bapak berikan Semua kamu ketemu Dengan teman-teman kamu Di MIPA 2 MIPA 3 MIPA 4 MIPA 5 Oke Bapak usulan Begitu Kira-kira kamu setuju Saya mau tanya Sebelum saya lanjut Supaya Rame Jadi ada ratusan Nanti di dalam Saya tanyakan dulu Ke Alda Halo Halo Alda setuju dengan Ide Bapak Misalnya Ada satu materi-materi tertutu Materi khusus Penjelasan misalnya Tata bahasa Ya Yang perlu Bapak jelaskan Panjang lebar Dan artinya Bapak Memerlukan ini Satu kali penjelasan Untuk semua kelas Baik kelas MIPA Maupun kelas IPS Delapan kelas Delapan kelas Semua Satu kali Masuk Jadi ratusan itu Ada dua ratus Lebih barangkali ya Lapan kali tiga berapa Lapan kali tiga berapa ya Alda Dua puluh empat Jadi ada sekitar Dua ratus empat puluh Sampai dua ratus lima puluh Siswa Satu kali bergabung Dalam room Webex event Seperti ini Dan Bapak menjelaskan Satu materi bahasa Inggris Khusus Kenapa digabungkan Karena ini tidak ada jadwal Tersendiri untuk ini Di luar jadwal yang ada Dan Bapak bisa berikan itu Di hari Sabtu misalnya Atau Ya hari Sabtu kira-kira cocok Karena hari Sabtu kan Tidak ada yang Dua jam Misalnya jam sepuluh Sampai jam Dua belas Atau setengah sepuluh Sampai jam setengah dua belas Setuju enggak Kamu dengan ide Bapak seperti itu Kamu akan ketemu dengan Teman-teman kelas kamu Kelas MIPA 2, 3, 4, 5 IPS 1, 2, 3 Setuju Coba Alda jawab Iya Pak setuju Setuju Oke Nanti sebentar Bapak tanyakan Kepada yang lain ya Nah Sesudah Bapak menjelaskan Secara singkat Tidak sampai 10 menit Karena ini waktunya mepet Bapak akan naikkan Kamu di panelist Dan di panelist Bapak akan membuka Sesi tanya jawab Dan foto bersama Sesudah itu kita selesai Ya baik Oke sekarang Kita lihat buku ini 10 menit Saya coba perjelaskan Jadi yang pertama Adik-adik Lihat dulu Daftar isi Atau table of Contents Ini ya Table berarti daftar Contents isi Nah Yang Apa namanya Kita lihat Untuk Kelas 12 Kelas 3 Ada 11 Bab Chapter 1 Until chapter 11 Mana yang Kita mau pelajari Di semester Ganjil ini Bulan Juli Sampai bulan Desember Starting from Chapter 1 To chapter 7 Ya Semester ini Kita belajar Daring Semester depan Sudah kita belajar Tetap muka Di kelas Ya Nah Starting from chapter 1 To chapter 7 Ini kita Pembelajaran Daring Sesuai dengan SK dari Pemerintah Dari Presiden Bab 1 Bab 1 Sampai Bab 7 Ini akan Kita bahas Secara Daring Selama Semester Ya Oke Sudah melihat Datar isinya Kita masuk Pada Chapter Map Apa artinya Chapter Map Ini perlu Dipelajari Atau perlu Di Analisa Ya Chapter Map Petah Bab Artinya Disini Diberikan Poin-poin Yang penting Yang harus Dikuasai Sesuah Sesudah Mempelajari Bab tersebut Oke Kita lihat Bab 1 Chapter 1 Ini akan Kita bahas Siang hari Ini Bab 1 Ini Mengenai Apa Pertama Kompetensi Dasar Kompetensi Dasarnya Mana Anda sudah tahu Bahwa Kalau Mulai dengan Angka 3 Itu berarti Untuk KD Pengetahu Pengetahuan Ya Jadi KD Pengetahuannya 3 Poin 1 Dan Kalau mulai Dengan Angka 4 Itu berarti KD Ketram Ketram Pilar Disini 4 Poin 1 Jadi Untuk Chapter 1 Ini ada 2 KD KD 3.1 Dan KD 4.1 Ya Nah Apa Isinya Social Functionnya Fungsi Sosial Yang Mau Dipelajari Pada KD Ini Chapter 1 Ini Adalah Asking For And Giving Services Artinya Asking For Meminta Dari Orang Lain Bantuan Meminta Bantuan Atau Jasa Layanan Dari Orang Lain Kemudian Giving Services Artinya Memberikan Bantuan Atau Jasa Kepada Orang Lain Ini yang Mau Dibahas Dalam Chapter 1 Bab Bab Satu Ini Makanya Judulnya Kopiknya Dari Bab Ini Adalah May I Help You Bisakah Saya Membantu Anda Bolehkah Saya Membantu Anda Jadi Kita Akan Pelajari Kalimat Kalimat Cara Kalimat Bahasa Inggris Bagaimana Bentuk Kalimat Bahasa Inggris Kalau Menyatakan Ungkapan Meminta Bantuan Dari Orang Lain Meminta Jasa Layanan Dari Orang Lain Dan Memberikan Bantuan Atau Jasa Atau Layanan Ke Orang Lain Gimana Caranya Ungkapan Bahasa Inggris Nah Itu Yang Kita Mau Pelajari Ya Text Structure Nanti Kita Lihat Language Feature Jadi Kalau Asking For And Giving Services Ini Apa Ciri-Ciri Bahasanya Ciri-Ciri Kalimatnya Gimana Ciri-Ciri Kata Yang Dipakai Bagaimana Yang Dipakai Adalah Models Disini Fitur Ciri Bahasanya Kalimatnya Adalah The Use Of Models Penggunaan Models Nah Apa Itu Models Models Adalah Kata Kerja Bantu Dengar Baik Kata Kerja Bantu Boleh Ditulis Buku Tulis Anda Sudah Siapkan Buku Tulis Karena Ada Yang Menyi Tulis Memang Jadi Anda Menyiapkan Sekarang Buku Tulis Atau Kertas Folio Album Dan Pena Untuk Menulis Apa Yang Perlu Anda Tulis Arti Dan Ada Yang Memang Saya Akan Suruh Tulis Ada Yang Saya Tulis Oke Nah Models Kata Kerja Bantu Apa Semua Kata Kerja Bantu Kata Kerja Bantu Itu Can Kedua We May Ada Can Disini Ada May Disini Yang Ketiga Will Yang Keempat Would Nanti Ada Would Kita Lihat Yang Kelima Shall Yang Kenam Should Itu Yang Biasa Dipakai Masih Ada Yang Lain Tapi Biasa Dipakai Can May Will Would Dan Should Lima Ini Kata Kerja Bantu Atau Model Yang Saya Dipakai Bapak Ulangi Sebentar Bapak Tampilkan Dulu Satu Layar Lagi Sebentar Ya Adik Bapak Tampilkan Dulu Satu Layar Ada Satu Lagi Yang Bapak Tampilkan Dulu Sebentar Nah Sudah Ini Bapak Stok Sharing Dulu Bapak Masukkan Dulu Satu Bapak Bapak Buka Dulu Satu File Mana File Ini Mana File Resikian Memo Sudah Dari Sudah 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 Ya Chapter Agudu Dua Ini Bentar Bapak Lagi Membuka File Oke Sudah Kelihatan File Oke Bapak Share Kembali Ya Bapak Akan Share Share Tadi Ada Operator Ya Ini Sudah Kemudian Bapak Share Kembali Chapter Ini Baik Ada Dua File Bapak Share Yang Sekarang Tampilkan Anda Adalah Ini What Can I Do For You Sampai Pada Cita Tubal Untuk Itu Bapak Pastikan Dulu Apakah Layar Ini Sudah Tampil Di Layar Ponsel Anda Saya Tanyakan Dulu Angelic Elizabeth Angelic Elizabeth Apa Sudah Tampil Di Layar Ponsel What Can I Do For You Dan Seterusnya Ya Sudah Muncul Oke Satu Orang Lagi Bapak Pastikan Supaya Tidak Salah Alda Halo Alda Halo Sudah Tampil Di Layar Ponsel Alda What Can I Do For You Dan Seterusnya Iya Sudah Oke Thank you Kalau begitu Bapak bisa Lanjutkan Berarti Sudah Oke Baik Adik-adik Jadi Ini Intinya Silahkan Ditulis Sekarang Ini Dalam Waktu 4 Unit Cepat Di Buku Tulis Anda Atau Di Album Atau Di Kertas Folio Bergaris Atau Yang Polos Ini Inti Dari Pelajaran Yang Kita Lihat Pada Apa Namanya Ini Pada Chapter Map Ini Dan Pada Chapter One Ini Ini Inti Pelajarannya Pada Chapter One Ini Intinya Oke Silahkan Ditulis Yang Bapak Sudah Arrange Dengan Warna Biru Ini Silahkan Ditulis Bapak Perkecil Sedikit Supaya Tidak Ya Oke Bisa Baca Semua Kan Oke Yang Bapak Range Berwarna Biru Ya Jadi Dari Kata What Can I Do For You Sampai Terakhir Yang Dicetak Tebal Ini Yang Bapak Range Kembali Silahkan Ditulis Cepat Sedikit Dalam Empat Menit Ya Itu Bapak Lanjut Menjelaskan Lima Menit 1 Minit 2 3 4 5 5 6 19 20 22 22 23 23 22 Terima kasih telah menonton! 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 mampu misalnya berbicara mengungkapkan giving and asking for help and services ini pengertiannya pengetahuannya ini ketampilannya sudah mampu berbicara atau memperhatikan nah sudah itu ini yang perlu anda lihat yang intinya sesuai dengan apa yang sudah bapak berikan disini tadi ini adalah ini dari dialog offering help and services offering help and services artinya dialog-dialog yang ada di bawah ini dialog 1 2 3 dan 4 dialog 1 2 3 dan 4 itu memberikan atau menawarkan bantuan atau jasa pada orang lain offering help services ya oke jadi baca nanti dialog ini dialog ada 4 dialog dialog 1 dialog 1 between dokter nada dokter nada dan vava ini vava ini vava dan ini dokter nada ya ini asistennya dokter apa yang menjadi isi dari itu inti dari percakapan ini anda lihat disini ada pemakaian what can I do for you ya jadi sudah diterapkan sudah diterapkan apa yang ada disini tadi ya apa yang ada disini tadi ya sudah diterapkan nah kemudian ada what's the problem sudah diterapkan juga apa yang ada disini ya kemudian kita melihat ada pemakaian yang lain let me let me check your stomach disini sudah diterapkan disini jadi ini sudah merupakan inti seharinya dan penerapannya ada pada dialog-dialog ini ya dibaca dialog ini dipahami apa artinya sakit apa vava bagaimana dokter memberikan solusi jangan keluar obat apa dikasih dan bagaimana resepnya ya kemudian dialog 2 dialog 2 antara stranger orang asing tulis katakan dengan tania dengan tania ya baca apakah ada yang bapak jelaskan disini pada dialog ini kita lihat ada may I help you ya diterapkan sudah pada dialog ini ini pada nomor 2 ini ya oke nah selanjutnya pada dialog nomor 3 jadi dicari tahu apa isi percakapan dari tania dan orang asing itu ya dibaca dimengerti artinya yang juga dialog 3 dialog 3 antara dia dan teman kelasnya harissa apakah isi percakapannya apakah ada ungkapan yang sudah kita tulis tadi ada would you need my help apakah ada disini di ungkapan tadi would you need my help ada would you need my help pada nomor 6 ini ya ya kemudian kemudian ada juga kata di garis bawah no thanks apa maksudnya ada penjelasannya di belakang di mana kita lihat nah disini kalau underline itu berarti di garis bawah ya kita lihat disini ada di garis bawah ya apa maksudnya ya dijelaskan di kalimat sesudahnya sesudah memahami dan mengerti arti itu inti dari dialog 3 dialog keempat yang terakhir antara hamada dan teman kelasnya bernama diana atau diana apa ada yang dicetak miring ungkapan ada what if i help you with the preparation ada enggak di tadi oh ada pada nomor tiga ya what if i help you with your problem ya tapi kalau disini bukan kata problem dipakai tapi preparation maksudnya tentu ada sesuatu yang mungkin ada acara yang disiapkan disini di atas gimana kalau saya membantu anda dengan persiapan acara itu ya bagaimana jawabannya dari amada apakah ada yang di garis bawahi sini underline ternyata kita lihat ada ini jawaban dari amada aku panjang apa maksudnya jawaban ini oke demikian anda pelajari dialog itu empat dialog adik-adik sesudah mempelajari empat dialog ini adik-adik menjawab 10 tugannya 10 pertanyaan bukan 10 8 pertanyaan ada question tulis dulu di buku sekarang sesudah tulis sesudah mempelajari dan memahami dialog satu sampai dengan empat tugas siswa menjawab questions yang ada nomor 1 sampai 8 tidak usah dituliskan soalnya tapi langsung dituliskan jawabannya nomor 1 apa dialog 1 apa jawabannya langsung ditulis ya nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 8 saja ada berapa nomor 9 10 nomor 9 10 tidak perlu dijawab sekali lagi tulis tidak perlu 1 sampai 8 saja ya oke karena nomor 1 1 8 itu sudah mewakili jawaban disini oke silakan ditulis sesudah mempelajari dan mengartikan atau memahami isi dari dialog 1 sampai 4 siswa menjawab question 1 sampai 8 ya 1 sampai 8 nomor 9 10 tidak usah cara menjawab nomor 1 dialog 1 langsung jawabannya tidak usah lagi ditulis soalnya where do you think tidak usah ditulis what are the relationship tidak usah ditulis tulis langsung jawabannya dialog 1 apa 2 apa ya baik demikian itu aja dikerjakan di buku tulis atau di kertas 1S folio atau kertas putih folio kapan mau dimasukkan tidak usah bekerja tergesa-gesa nanti hari Sabtu hari Sabtu Bapak muat pesan di DA kelas ini pas satu kapan ini akan dikirim ke Bapak kapan 8 pertanyaan soal 8 jawaban dikirim ke Bapak dan dikirim melalui apa jadi kapan baca suaktunya dan melalui apa dikirim keapanya Bapak dikirim kemana dikirim itu nanti Bapak jawab di VA kelas pada hari Sabtu ini jadi adik-adik tidak usah bergesa-gesa baca dulu baik-baik dialognya 4 dialog pahami baru jawab bekerja dengan tenang bekerja dengan gembira jangan merasa tergesa-gesa dengan waktu jangan merasa terburu-buru karena Bapak tidak akan memberikan pekerja itu berikan sekarang tugasnya sudah sebentar harus selesai ada jangka waktunya 2 jam oh tidak bisa ini bukan ujian kalau ujian begitu ya bekerjalah dengan tenang tidak tergesa-gesa nanti Bapak sampai hari Sabtu ya saya kira dipahami itu kelas yang lain juga begitu semua kelas 5 kelas MIPAT 3 kelas IPS begitu ya oke Bapak kira itu saja sebelum Bapak mengambil foto bersama apa namanya Bapak Bapak berikan waktu 2-3 menit untuk sesi tanya-jawab ya jadi Bapak hentikan dulu tayangan Bapak Bapak stop sharing dulu kita akan masuk pada sesi tanya-jawab sekitar 3 menit gitu jadi yang mau bertanya Bapak persilakan tapi Bapak akan angkat dulu kamu ke bagian panelist supaya kamu rasakan bagaimana sih berada di panelist duplima siswa oke yang belum isi tak terhadir isi ya di kolom chat Bapak angkat dulu kamu ke panelist selamat datang di panelist webx event for education oke semua sudah berada di bagian panelist sekarang kecuali yang belum bisa terangkat berarti ada masalah dengan audio atau apanya oke oke selamat datang di panelist disini anda bisa menghidupkan sendiri mikrofonnya bisa menghidupkan sendiri videonya ada pertanyaan bagi yang mau bertanya silahkan hidupkan videonya silahkan hidupkan mikrofonnya dan bertanya sudah berbicara silahkan Nathan Ayer silahkan ada pertanyaan Nathan Ayer sudah menghidupkan videonya Sawan sudah ada pertanyaan silahkan bicara bertanyaan tidak ada pertanyaan adik-adik oke Renata mana rena 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 silahkan ada pertanyaan do you have any question rena show your face please show up your face i want to see your face rena please do you have any questions what say okay say in English hello hello oke bapak hirupkan video bapak kalau gitu sebentar supaya terjadi komunikasi yang bagus oke ini bapak hello hai oke hai rena how are you rena malu-malu nih ya oke rena say your question please bapak rekam ini jadi bicara bagus-bagus dong karena mau di share ke youtube please kan tadi bapak bilang in English untuk kamu harus inggris sir you see um jel one and jel two is um so kayak please sir i don't know oke ini Indonesia please gabung in Indonesia silahkan please make it pertama sama jel kedua yang 8 soal itu bapak bilang soal kan soal tidak usah soalnya menjawab itu ditulis di buku atau gimana oke listen ya listen carefully i want you to answer the 8 questions about the 4 dialogues 1, 2, 3, and 4 you write all the answers on your notebook you can write it on your notebook or you can write it on a piece of paper a piece of blank white paper half s or folio paper or you can write it on your notebook oke do you do you do you do you get what i mean do you understand what i mean jadi dapat ditulis di buku tulis atau di kertas fps folio bergaris atau yang putih well any more questions um already we done working the patient we take a photo and send to user photo your photo what do you mean the photo from from the house oh no no need no need just write yeah you write the answers just write and you wait my message on your class whatsapp i will send a message on your class whatsapp how when will you send your answers to me when and where when and where will you are going to send your answer eight answers to me kan bapak udah bilang tadi nanti tunggu di WA hari sabtu ini this saturday i'm going to write a message to your class WA ya class WA bapak akan kirim kesan ke kelas WA kapan berakhir tugasnya ini dan kapa dan dimana dikirim jawabannya ya ok do you understand ok ok you look pretty today thank you thank you ok ada lagi pertanyaan you can off your camera and your microphone now you can off yes sir thank you rena ada lagi pertanyaan yang lain silahkan siswa-siswa yang lain boleh dalam bahasa inggris atau gabung bahasa inggris ya atau bahasa inggris siapa berani ya gak apa-apa salah ya payah juga guru-guru para sekolah melihat nanti di rekaman video oh ini ada siswa di bahasa inggris i want to hear the voice the nice voice and sweet voice from selah 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 please on your video on your microphone hello selah are you listening to me can you hear me selah oh jangan-jangan selah lagi tidur ini ikut tapi tertidur ini tempat tidur barangkali which is this one angelic angelic on your camera and on your microphone please put on your camera put on your microphone angelic wow wow oh my god ini kok pada sunyi sepi semua ini oke udah kalau begitu gak ada yang mempertanya sekarang hidupkan bapak akan ambil foto bersama sebagai bukti kehadiran selain kehadiran lewat google form ini bukti kehadiran secara foto kita akan foto bersama tiga foto akan bapak ambil sebagai screenshot dan akan bagikan di kelas kamu di via kelas di via sekolah hidupkan semua kamera sekarang microphone-nya dimatikan tapi kameranya dihidupkan agar bapak bisa melihat wajah-wajah yang cantik dan wancar dari kelas ini ya oke silahkan please halo mana wajahnya ini baru Alwan Aulia Nurul oke Aulia Nurul how are you udah tampil bagus mana papa Aulia mana papa suruh papa tampil di belakang loh oke Andi Rahmat sudah Nur Syafitri cantik Nur Syafitri hari ini you look beautiful thank you oke sawan ganteng sawan ya oke kean juga Andi Rahmat ganteng-ganteng memang cantik-cantik memang pas saat ini ya oke masih banyak belum muncul videonya ini Rayyichandra sudah Angelique oke Angelique ini masih banyak Angelique Eglah belum muncul Angelique Eglah Bro Gandhi belum Nathaniel Brian belum Mark Fira belum Livi belum Ekan Nuraini belum Bro Gandhi belum oke ayo munculkan semua supaya bapak bisa screenshot oke sekarang bapak ambil oke Muhammad Awan wah calon-calon lupa tiba-tiba lihat tampilannya ini ya Matalan oke bagus Rayyina oke 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 sekarang senyum yang manis semua senyum jangan tegang mukanya senyum yang manis dan tahan jangan gerak-gerak senyum yang manis bapak akan ambil screenshot pertama oke bentar ya oke jangan gerak-gerak senyum yang manis semua oke sebentar mipa 1A oke dua kali lagi ini baru sekali oke ayo coba yang lain tampil dulu Livy Ekanuraini Mahatma Gandhi Bro Gandhi Amira mana mukanya Amira oke Nusa Fitri Uda Bayu Channel Nathaniel Brian mana Tri Yuda mana Makvira mana Eka Dorjatun Ikra mana oke Rena ya ya oke baik ntar semua senyum yang manis oke mipa 5 B oke bentar ya jadi oke baik thank you thank you very much oke thank you very much thank you very much for your attendance terima kasih banyak atas kehadirannya jadi dari Sabtu Bapak WA kamu mengenai tugas ini dikirim kemana bantas waktunya kapan ya bekerja dengan tenang saya jangan tidak usah merasa terburu-buru supaya Rian gembira ya supaya Rian gembira jangan merasa stres Bapak tidak mau kau stres ya gitu biar saja Bapak yang stres dan capek 8 jam mengajar daring hari ini 8 jam 4 kelas ya menjelaskan Bapak tidak merasa puas kalau tidak menjelaskan seperti tadi ya kalau cuma kirim tugas gampang ya tapi kalau mau menjelaskan harus Angelic kamu sudah bawa foto tadi buka dulu anunya itu eh kok buka dulu topinya itu Angelic eh kok dia lah hari sih Angel Angelic halo Bapak Bulu Amir tadi fotomu tadi loh kok dia takut sih iya begitu oke tahan lagi jangan gerak-gerak ya eh menghilang lagi oke senyum manis senyum manis oke Mipah Mipah 1A baik sudah thank you adik-adik sampai ketemu minggu depan thank you very much you're very good you're very nice have a nice day see you next week bye-bye bye bye